Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Puja dan puji mari kita panjatkan atas karyat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jenjungan kita Manusia yang mulia Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia yang akhir zaman Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua Yaitu Cahaya Hati Indonesia Dan hari ini tentunya juga menjadi hari yang istimewa Karena Cahaya Hati Indonesia kali ini hadir di kota Jakarta Tepatnya di Kodam Jaya Luar biasa ini Masya Allah hadir di hadapan para prajurit ya Dan juga perwira di Kodam Jaya dan juga ibu-ibunya juga hadir disini Tentunya ini juga dalam rangka untuk menambah keimanan Amin ya Rabbal Alamin Baik untuk tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai Membela negara sebagai kewajiban Tapi sebelum saya masuk ke tema saya akan memperkenalkan dulu Dan juga izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya Kepada guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita Beliau adalah ketua NU DKI Jakarta Kih Haji Samsul Ma'arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kihai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Kalau saya menyebutin Kihai ini tidak hanya ketua NU Tapi juga wakil ketua umum MUI DKI Jakarta ya Luar biasa Banyak ini Pila negara itu Pila negara betul-betul pas Pas bahasanya Terima kasih banyak Kihai Samsul Ma'arif Sudah hadir disini Disamping beliau hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Kalau ngelihat Ustadz Erik Yusuf ini Pak ya Bawaannya tenang gitu ya Santai Kebetulan juga beliau ini ketua di MUI ya Ustadz ya Wakil ketua lembaga seni budaya dan peradaban Islam Masya Allah Di Majelis Ulama Indonesia Luar biasa ini guru-guru kita Terima kasih sudah meluangkan waktunya disini Dan disamping beliau hadir Yang paling cantik dari tiga orang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah Nefi Hilya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Senang banget Ustadzah ngeluangin waktu datang hari ini Ustadzah Alhamdulillah sama-sama Temanya kali ini tentang bela negara sebagai kewajiban Ustadzah Iya harusnya saya yang dibela ya sebagai wanita Tapi ini juga perlu karena kita perlu juga sudut pandang dari kaum perempuan Iya kan begitu Baik sebelum kita masuk ke dalam tema saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Belan negara merupakan sikap yang harus dimiliki sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik Namun di dalam agama Islam belan negara tidak dijelaskan secara tekstual Tetapi ada perintah jihad yaitu mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk memerangi musuh Belan negara merupakan hal yang bukan sunnah lagi tetapi fardu'ain Rasulullah s.a.w. bersabda pada hari pembebasan Mekah Tidak ada lagi hijrah akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat Maka jika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, berangkatlah Maka dari itu marilah kita pupuk semangat belan negara kita Dari sekarang dengan landasan iman, islam, dan ihsan Agar kita membela negara dengan tetap di jalan Allah s.w.t Dan diniatkan karena Allah s.w.t Masya Allah saya jadi ingat ada lagu Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton Gimana gimana? Hubbul waton minal iman Walatakun minal hirman Inhadhu ahlal waton Benar ya, hubbul waton minal iman Nah sebelum ke Kiai izinkan saya dulu untuk berikan kesempatan kepada yang hadir disini untuk bertanya Ada yang mau bertanya? Silahkan Ya silahkan Pak Nama dan langsung pertanyaannya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami memperkenalkan diri Nama kami Lieutenant 2 Aranud Dadang Purnama Saputra Dari Resimen Aranud 1 Paletehan Mohon izin kami ada satu pertanyaan Terkait sebagai kami seorang prajurit Yang memiliki kewajiban untuk membela negara Di paling depan Akan tetapi di sisi lain kami memiliki keluarga yang harus ditinggalkan dalam melaksanakan dinas ataupun tugas Pertanyaan kami bagaimana agar kami cara untuk istiqomah dalam menjalankan dua kewajiban tersebut Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebagai kepala keluarga wajib menjaga keluarga Tapi sebagai tentara, sebagai prajurit juga wajib untuk menjaga negara Ya kan gitu Nah gimana nih Ustaz supaya kita benar-benar bisa amanah dan isi koma dengan dua kewajiban tersebut Silahkan Ustaz Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan Bagus sekali ini Jadi belan negara ini adalah Amanat undang-undang dasar Tidak hanya sekedar itu tapi Madinah Charter atau konstitusi Madinah Atau piagam Madinah Dalam bahasa sejarah Populer dengan Mithakul Madinah Sebuah perjanjian Nabi bersama masyarakat Madinah pada waktu itu yang terdiri dari banyak suku Termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan Dengan orang Yahudi Itu semua sepakat membuat sebuah perjanjian Yang isinya adalah Mereka harus saling menjaga dari serangan yang datang dari luar Jadi sama-sama punya kewajiban Bela Kalau boleh dikatakan negara Ya bela negara Cuma pada waktu itu belum ada istilah negara Nah pertanyaannya bagaimana ketika satu sisi Seorang prajurit Punya kewajiban untuk membela negara Di samping atau di sisi yang lain juga punya kewajiban Untuk ngurusi keluarga Nah ketika ada dua kewajiban Mana yang harus didahulukan Yang harus diambil adalah kewajiban yang punya kepentingan yang lebih besar Tentu sebagai lembaga institusi negara Seperti lembaga ketentaraan Seseorang ditugasi untuk melakukan tugas perang Misalnya tapi tetap negara ini harus menjamin hak-hak sebagai warga negara Kan tidak perang terus ya Masa perang terus Jadi tentu satu sisi ya diberikan kewajiban melaksanakan perang misalnya Pilihan negara Tapi sisi lain juga punya hak untuk Untuk ya hidup keluarga Nah hidup keluarga Bapak punya kewajiban kepada anak istri Hanya momen-momen tertentu saja Yaitu harus mendahulukan kepentingan yang lebih besar Yaitu datang membela negara Nanti bisa di waktu-waktu yang lain Urusan keluarga kan masih banyak waktu Tidak usah takut Kecuali sudah tidak ada waktu lagi Waktunya masih luas Insya Allah dua-duanya adalah mulia dihadapan Allah SWT Baik Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz silakan Ustaz Erik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini gembira nih saya Kalau dihadapan para prajurit perwira-perwira ini Jadi semangat kita nih Kiai ini Alhamdulillah Jadi kalau tadi Kiai Samsul membahas tentang masalah bela negaranya Tapi di akhir bicara masalah keluarga Saya mau lihat dari sini aja Ada fikir sebetulnya Kalau kita lihat dari Ibnu Kodamah ya Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bahwa berapa lama sih sebetulnya Seorang suami pemimpin keluarga itu bisa meninggalkan rumah Wah kan begitu kan Jadi menurut beliau berapa lama Tahu berapa lama 6 bulan 6 bulan makanya kalau tentara-tentara istrinya harus ikut semua ya kan Jadi begini Kisahnya itu Umar bin Khotab Ketika beliau kan selalu belusukan Selalu inspeksi Berkeliling Kemudian suatu hari Beliau bertemu dengan seorang wanita Yang kemudian Suaminya sedang kemudian Berpergian Begitu Nah Sangking lamanya berpergian Wanita ini kemudian kesepian dan berpuisi lah kurang lebih begitu Nah kemudian Sahabat Umar ini mendengarkan dan merasakan kesedihan itu Dari sana beliau langsung buru-buru pulang Tanya sama putrinya Hafsah Berapa lama sebetulnya seorang wanita Bisa menahan Untuk tidak bertemu Atau bergaul dengan suaminya 4 sampai 6 bulan Nah karenanya Sahabat Umar bin Khotab Radulullah Pada saat itu langsung Jika seandainya Saya juga mengirimkan Atau berperang Melawan musuh Kami akan kemudian Menentukan waktu durasi Terlamanya 6 bulan Dan itu harus pulang dulu Atau berganti shift Selama itu Nah jadi intinya Kalau seandainya Ada tugas Tidak boleh lebih Tidak bertemu dengan istri itu 6 bulan Tapi kan kita kan bisa Dalam waktu Misalnya 2 bulan berkunjung Misalnya ya Atau yang lagi tugas Di luar kota Kalau tentara-tentara Saya tahunya Pahamnya saya itu Istri harus ikut Kan begitu Kalau tidak ikut Ya itu masih ada waktu Berapa bulan Untuk kemudian bertemu Tidak boleh lebih dari 6 bulan Nah itu Agar supaya apa Agar supaya Yang namanya tadi Bela negara Fokus Untuk nanti Bertugas di Battlefield Atau di lapangan Atau di Satu daerah Itu bisa fokus Karena lebih dari situ Nah nanti Lagi menjaga Fokus begini Tiba-tiba Rindu Lihat yang listrik Seperti istrinya Kan gitu kan Lihat 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 pohon Semua Semua Seakan-akan langsung Harum pohon itu Tiba-tiba Seperti harum istrinya Nanti gak fokus Kocer-kacir Pasukan Jadi insya Allah Mudah-mudahan Kalau kita lihat Semuanya Kalau disini Lain Disini fokus Semuanya Fokus Insya Allah Kalau ditugaskan Ke daerah Pasti fokus Insya Allah Ingat istri kita Jangan lihat Istri orang Kurang lebih Seperti itu Insya Allah Terima kasih banyak Ustaz Erick Lagian juga Ustaz Kalau kelamaan 3 bulan Pas nyampe di rumah Anaknya manggil Om Om Udah gak kenal Om Siapa ini Masya Allah Baik terima kasih banyak Ustaz Erick Disamping Ustaz Erick Sudah hadir Ustazah Nefi Hilya Ustazah dari sudut Pandang perempuan Melihat Tema membela negara Karena biasanya Kalau bicara Bela negara Ini identik Dengan kaum laki-laki Kalau kaum perempuan Partisipasinya Seperti apa Silahkan Ustazah Izin senior Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenceng ya Kaget Semangat Alhamdulillah Kalau dalam perspektif Perempuan Wanita gitu Membela negara Laki-laki Identik ya Mas David Tetapi Perempuan yang ditinggalkan pun Juga harus membela Aifahnya Membela kehormatan dirinya Makanya perempuan-perempuan Akhir zaman Apabila Tadi kan Maaf Pak Ustaz bilang Kalau bisa ikut Kalau gak boleh ikut Dari aturan dari atasan Kan kita gak bisa ngajak ya Padahal pengennya diajak Itu gimana perempuan Dalam membela dirinya Makanya akhir zaman itu Dikatakan oleh ulama Perempuan itu Membela diri Dengan dua hal Yang pertama adalah Aifahnya Kehormatan dirinya Aizahnya Kedudukan dirinya Artinya Derajatnya dia Dihormati Dimuliakan oleh dirinya Oleh karenanya Kita ambil dari segi Istiqomah Itu memang berat Ulama mengatakan Al-Istiqomah Khairun min alfi karomah Gitu ya Kalau gak salah Istiqomah itu Lebih baik Daripada seribu Karomah Yang dimiliki Ada perempuan Bisa masak juga Bisa nyuci juga Bisa nyuci Bisa jualan juga Bisa jualan Semuanya Bisa jahit juga Tapi ada perempuan Yang bisa masak Gak bisa nyuci Yang bisa nyuci Gak bisa jahit Yang bisa jahit Gak bisa dandan Tetapi kalau kita Sudah istiqomah Istiqomah dengan apa Bertekad dengan Lisannya Mempertahankan Kalimat syahadat Aifahnya dijaga Istiqomah dengan hatinya Niat yang benar Yang jujur Untuk menjaga Kehormatan suaminya Saat suami lagi Pergi Untuk membela negara Karena perempuan Banyak yang dijaga Jaga kehormatan suaminya Jaga kehormatan keluarga suaminya Jaga kehormatan dirinya Yang ketiga adalah Istiqomah dengan jawari Dengan anggota tubuhnya Selalu mempertahankan Untuk tetap Toat dalam syariat-syariat Allah Jadi memang Gak gampang Mas David Kalau misalnya Kita punya Suami gitu Yang long distance Kayaknya gitu Berat Lebih dua kali lipat Lebih berat Dan Mudu'afah Lipat ganda juga Pahalanya Karena memang Susah untuk Menjaga diri Daripada Mengendalikan syahwatnya Makanya Nabi setelah Pulang perang Nabi bilang sama sahabat Nabi habis pulang perang Mas David Masih berdarah-darah Masih capek Nabi ngomong sama sahabatnya Wahai sahabatku Kita baru pulang Dari jihad kecil Menuju jihad yang besar Sahabat bertanya Apa ada Yang lebih besar Daripada jihad Dengan nyawa Dengan darah Berkucuran Masih dengan Peluh-peluh Keringat Capeknya gitu jihad Kata Nabi ada Lebih besar Daripada jihad Membela negara Dengan nyawa Yang itu adalah Jihadun nafsi Berjihad Membela Hawa nafsu kita Itu sih yang dipertahankan Jadinya mudah-mudahan Tetap istiqomah Dalam menjaga Aifah dan izahnya Dalam sudut pandang wanita Kurang lebih seperti itu Terima kasih Allah ta'ala Masya Allah Terima kasih banyak Kita Zanelvi Nanti kita Insya Allah Akan lanjut lagi Bahasannya Guru-guru kita Nanti akan Mengkaji Tema ini Tentang membela negara Sebagai kewajiban Dan juga membela negara Bisa jadi ibadah juga Bisa jadi ibadah juga Jadi jangan kemana-mana Tetaplah disini Di cahaya hati Indonesia Bisa 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 Bisa